Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung Sebelum kita mulain ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa di subscribe, di like Dan kalau misalnya kalian punya ide, siapa yang harus kita pake dan dimana? Tulis aja di kolom komentar ya Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Dan di edisi kali ini kita akan main historic mode lagi Kita akan lanjut ke intermediate challenge nih Sekarang intermediate challenge-nya ada di Grand Premio di Italia Oakley di Mugello Dan kita pake motor dua tak bosku Kita pake motor dua tak Motor dua tak kita pake Duhan, AB, ada AB, ada Gartner, ada Kocinski Eh, ada Swans, sorry, ada Swans juga Kita pake, kita pake AB aja lah Kita pake Norifumi AB Dan kita akan balap di historical challenge di Mugello Wah, ini gokil banget nih yang kayak gini nih Ini gokil parah nih yang kayak gini Kita, kita demen banget nih yang kayak gini Karena historical challenge ini nanti hadiahnya matah banget Dapet diamond, 9 ribu diamond kalo juara satu Sebenernya sayur Kita mini band dulu Band belakang kita pake medium Dan band depan udah kita pake soft aja lah Udah ya Terus bensin naikin dikit jadi 8 lap Karena balapan ini 6 lap Kita pake motor dua tak Dan kata orang dua tak tuh boros Gak ada larinya Ya, gak mungkin juga motor boros Gak ada larinya gitu loh bos Oke deh, ini starting grid Di perikat satu ada John Kocinski Terus ada Gartner Kita start perikat enam Wuuuuh, cakep banget startnya Sampe ngangkat-ngangkat Waduh, kita mundur jadi perikat sembilan Baru start, but it's okay Not a big deal Yang belakang ada Rossi Ada yang jatuh Ada yang jatuh Ada yang jatuh Parah, parah Wuih, terbang man Man Siapa itu yang jatuh man Jari McWilliams kayaknya Wuih, bener McWilliams sama Duhan Tabrakan Terus Wuuu, ini baru lap satu Udah drama kayak gini ya Uduh, 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 uduh Aaaaang Terbang man Motornya man Bunga petuman Oke deh, oke deh Oke lanjut Kita ada di perikat lima sekarang Wih, dih Dan motor buat tak nih Asik banget ya Asik banget kalo misalnya Serkuitnya kering gitu Gue gak tau Kita gak tau rasanya Kalo serkuitnya basah gimana Kita masih di perikat lima Depan ada Alex Krivel Ciara dunia GP500 Pertama Dari Spanyol Ya, jadi Sebelum ada Mark Marquez Sebelum ada Jorge Lorenzo Itu Adanya cuma Alex Krivel Dan itu untuk kelas GP500 Kita udah bisa nyusul Krivel Sekarang kita ada di perikat ketiga Depan kita ada Adi Lawson Pake Cagiva Terus depannya ada Wayne Gardner Aduh, gila Wayne Gardner Nah, Wayne Gardner nih Bapaknya Remy Gardner bos Remy Gardner yang sekarang Balap di Moto2 Di One Ox Racing Team Terus musim depan Dia ke Red Bull KTM Ajo Yang pake Sasis Kalex Lucu ya Dan Sekarang kita di perikat tempat Karena tadi agak-agak Chaos sedikit Lebar Di perikat tempat sekarang Di depan ada Kevin Swans Di depan ada Kevin Swans Di depannya ada Andy Lawson Kita coba susul Swans aja dulu Satu-satu musimnya Ini dapet juga Lawsonnya Gila Ini ya ZF500 Ini kenceng banget motornya Sob Tapi ngelebar Kenapa kita ngelebar terus? Karena motor ini No electronics Selain untuk pengapian ya Jadi gak ada Anti-wheeling Gak ada traction control Gak ada engine brake system Engine brake control Yang pastinya Gak ada aerodynamic fairing Kita udah di perikat dua Mugielo tuh asik banget Straight-nya ya Hubbrake Coba kluk ke dalam A little bit wide But it's okay Di depan masih Wayne Gartner Uh Uh Tikungan dua Uh Tikungan tiga Poggio Seco Wah Ini tikungan Favorit gue nih di depan Tikungan 45 Sebenernya sama sih Kayak tikungan 2-3 Tapi entah kenapa Lebih menantang aja Yang ini Materazzi Terus Bordosan Lorenzo Tapi kita gak bisa Ngejar Gartner Kenapa ya Apa karena dia pake Honda Apa karena dia Rotman's Honda Gak juga sih Kita coba Kita coba Do it one step at a time Balapan masih panjang Baru lap 2 dari 6 So Let's take it easy Or not Arribiata 1 Ambil dari dalam Oh It's early Kecepetan Arribiata 2 Kita coba pepet Oh Gila Dan kalo lo main 2 tak Dua tak di Mugello itu Kayak Apa ya It's like A nightmare Waiting to happen Karena sirkuitnya Sirkuitnya Flowingnya cepet Ritmenya Karakter sirkuitnya Itu karakter sirkuit cepet Dan lo tambahin Nama 2 tak Ngelebar Sorry Ngelebar dikit Dan kalo lo gabungin Sama 2 tak Itu udah Ya Disaster waiting to happen Kecuali kalo lo bisa Kontrol ya Gitu ya Dan kita masih Pekat 2 Wuu Dapet Last corner Ambil dari luar Huck ke dalem Sweeping line aja Kalo gitu Ngelebar lagi But it's not big deal Wuuu 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 Hampir Di high side ya Hampir Di high side Sama motor ya Kita coba Kabur dari Gartner Soalnya kalo lo liat Di map sebelah kiri Tipis banget Kita best time 152196 Tapi kayaknya bisa Lebih cepet lagi sih Kayaknya sih Kita bisa lebih cepet lagi Kita coba aja Tinggungan pertama Uphill Uphill Belok kanan Belok kanan Wuuu 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 Asik banget ini motor ya Tukungan 2 A little bit wide Gak apa-apa Wuuu Napsu Napsu Itu asiknya Asiknya 2 tak Yang non elektronik Adalah ya Tapi kalo untuk praktis Kalo untuk latihan Kita saranin banget Pake 2 tak Wah Kita ngelebar mulu Jadi kejar lagi Sama Gartner Udah gapapa Kita willy aja dulu Willy dulu Bentar Kita coba kejar Gartner lagi Karena sebetulnya Pace nya Gartner Juga gak sekencang itu Gak sekencang itu Gos Itu coba dia Gartner Dari di atas 1 Wuuu Ameh Wih Jahat dikit Gak apa-apa Ciri khas pembalap Jepang Pembalap Jepang itu Yang bikin gue suka Yang bikin gue suka ya Pembalap Jepang Karena fighting spiritnya Itu mantep banget mereka Mereka fighting juga Dapet banget Tapi sekali ada Pembalap Jepang yang jago Nasibnya kadang suka apa sih Oke Kita di picket 1 sekarang Ah Lebar Lebar dikit Mudah-mudahan gak dicolok Ape Gartner Mudah-mudahan gak dicolok Wuuu Kita coba kabur Kita coba kabur Tingkungan 13 Tingkungan 14 Jarak ke belakang 0,4 detik Kita coba kabur Last corner Wuuu Terlalu lay Terlalu lay Kita coba tinggalin sekarang Kita tinggalin Gartner Kita harus bisa Tinggalin Gartner Dan Dapet Best lab lagi Best lab yang lebih cepat Dari best lab kita sebelum Ayo kita coba tinggalin Gartner Wuuu Laptan kita 1,154 0,7 detik Lebih cepat dari Gartner Kita tinggalin aja Sejauh Mungkin Tinggalinnya Dan Mugello ini Asik banget ya Circuitnya Karena dia gak bampi Terus dia Flowey Karakternya Terus run offnya lebar Viewnya cakep It's like Apa ya Kalau Kalau orang bilang Asen itu Cathedral Cathedral of Speed Ya Di Cathedral of Speed Kalau Mugello ini apa ya Dibilangnya Jelukannya Temple of Speed Apa Karena asik banget Manulat viewnya It's so amazing Kita coba Kita udah di Pikungan ketujuh Di Shafeli Kita coba tinggalin Gartner Sejauh-jauhnya Makin jauh Makin bagus Arribiata 1 Ambil dalem Buka gasnya Biarin motornya keluar sendiri Hug Lagi Kedalam Di Arribiata 2 Open the throttle Use the curb Or not Brake Ini si Ken yang agak-agak Nyiksa Ini kalau untuk Motor 2 Tengah Motor 2 Tengah Gak ada ABS Gak ada Gak ada Ini pure Skill Rider Rider-nya Kita masih di Lab 4 dari 6 Tinggungan 12 Tribuna Ducati Atau Koren Tayo Terserah lo mau bilangnya apa Koren Tayo Tayo Bukan ya Bukan Tayo yang itu Oke Tinggungan 13 Biondeti 1 Biondeti 2 Di 14 Dan Ini last corner Wuhuhuh Jauh men 3 detik ke Gartner Bucino Bucino Tinggungan 15 Bucino Orang Itali kenal Bucin juga ya What? Oke Last corner Buka Gasnya Dengerin suara motornya Gila Suara Suara 2 taktu Merdu banget ya Merdu banget 15680 Best lap Maman Best lap 2 detik Lebih cepet Dari best lap Sebelumnya Oke Napsu Lebar Udah dapet best lap Tadi udah Jaraknya udah hampir 4 detik Juga ke belakang Jadi kayak Ya ini intermediate challenge Tapi rasanya kayak 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 bukan intermediate challenge Jadi kita tungguin aja yang belakang Gak ada siapa-siapa ya Kayaknya jauh ya Kayaknya jauh ke belakang nih Kita tungguin rombongan turing Di belakang Oh 2 detik 2,7 detik Rombongan turing di belakang Kita tungguin aja Willy-willy dulu Willy-willy dulu Kita jalan santai Kayak victory lap aja Udah inilah Masih ada 2 lap lagi Masih ada lap 6 Masih ada lap 6 Kita udah di lap 5 Kita tungguin Rombongan turing di belakang Atau setidaknya kita tungguin Siapa kayak yang lewat gitu Biar agak seruan dikit Sombong Sombong sekali Bukan sombong ya Bukan maksud kita sombong Tapi Kalo gak ada fightnya kan Jadi gimana Gitu ya Padahal motornya juga kita Pakainya gak yang Gak yang mumpuni-mumpuni banget Cuma pake Norik Abe Norifumi Abe Kita gak pake Michael Duhan Gak pake Kevin Swans Gak pake Wayne Gardner Kita pakenya Norifumi Abe Akhirnya Lama banget bos Lama banget Akhirnya lewat juga garter Kita kejar lagi Biar ada temennya Gitu loh Maksudnya kan kalo Kalo riding Nikum-nikum Di sirkuit Sendirian Kan kadang bosan juga Ya kan Tapi kalo nonton MotoGP Pembalapnya 1 Udah ngabur ke depan Gitu kan males juga Di tantennya Mending yang ada dogfightnya Kayak kemarin ya Johan Mir Nguber-nguber Paul Estargaro Sama Sama Lupa ya Kita kejar dulu Gardner Tertus bol Gartnernya tertus bol Tertuit Jatuh juga Aduh Jagoan Aing jatuh Kumahaya Kevin Swans Jatuh juga Jagoan Aing Jadi Gardner Sama Swans Jatuh It's like It's like disaster Waiting to happen Anyway kita udah di peringkat 4 Kemarin Johan Mir ngejar siapa sih Johan Mir ngejar-ngejar Pol Estargaro Sama Fabio Quartararo Oke lanjut Kita udah di peringkat 4 Depan kita ada Rosy Ada Alex Crivil Terus di belakang kita Ada Max Biaggi Bang Jenggot Depan ada Sekarang kita di peringkat 3 Depan kita ada Crivil Ada Lawson Rosy udah kita susul tadi Karena terlalu asik Ngecengin Bang Jenggot Max Biaggi This is the final lap Arabiata 1 Pikungan favorit Wih cakep Depan ada Daddy Lawson Pake Cagiva Dan Cagiva Bentuknya indah banget Entah kenapa Cagiva tuh bentuknya cakep banget Tapi motornya Gak ada powernya Dia dibuang Saja Cagivanya Ganti Pake Yamaha Susul lagi Kita coba kejar Lawson dulu Ini belakang Rame banget ini Ini rame banget Belakangnya Ambil dari luar Ambil dari luar Terlalu keluar Terlalu semangat Wih Ada Bang Jenggot Max Biaggi Kita di peringkat 3 Sekarang habis disusul Sama Bang Jenggot Depan ada Bang Jenggot Max Biaggi Depan ada Eddie Lawson Tapi Max Biaggi kemarin Timnya menang ya Wih Pake si Romano Venati Wih Kesusul langsung Dua-duanya R terakhir R terakhir Bucino Bucino Come on Come on Alus Ngangkat-ngangkat Buka Buka Wih Gas 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 Nice 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 Guys, fastest lap 15680, kita peringkat 1, dapet 9000 diamond, di peringkat 2 ada Andy Lawson pake Cagiva, terus ada Max Biagi bang jenggot, bang jenggot pake Yamaha ya, factory Yamaha, kita satellite Yamaha, peringkat 1, 9000 diamond, mantep banget, nah ini ada historic market, ada Suzuki MotoGP tahun 2007, ada Suzuki MotoGP tahun 2004, ada Shinya Nakano, kita beli 2007, kita beli Nakano, Kita beli juga lah, udah Suzuki 2004 ya, oke, dan anyway, mudah-mudahan kalian semua suka sama video kali ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, di share, biar semua orang tau bahwa ada tukang tikung gaming dari Indonesia, oke, kita berdua pamit, kita cus, bye-bye, thank you for watching, have a nice day.